Halo Tribun Rus, kembali bersama saya Danielan Reanda Manik pada program Inspirasi Tribun Jabar. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang polwan dari Polrestabes Bandung. Apa tugasnya dan siapakah sosok polwan ini yang berpangkat AKP, AKP Indah ya. Langsung saja, selamat siang. Selamat siang. Oke, apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita membahas tentang topik kali ini ya, yang kita tahu bahwa per tanggal 10 Juli sampai 23 Juli akan ada operasi patuh lodaya 2023. Nah, boleh Ibu diperkenalkan secara lengkap. Ibu ini siapa? Yang pasti sudah polwan ya, Polisi Wanita. Berdinas atau disatuan mana? Silahkan Ibu. Nama saya AKP Indah Puspasari. Jabatan saya sebagai Kanit Kamsel Satlantas Polrestabes Bandung. Tugas saya di sini di operasi patuh lodaya 2023 sebagai Satgas Preemptif. Satgas di langkah awal untuk sosialisasi dan penyeluhan. Oke, baik. Informasinya kalau Kamsel ini ada perubahan nama, Ibu ya? Mungkin dari satuan apa sebelumnya? Kalau dulu mungkin mengenalnya di Kiasa. Unit di Kiasa ya, di Polrestabes Bandung. Ada di masa-masa operasi patuh ini, ada beberapa poin-poin yang menjadi fokus dari kepolisian ya, khususnya di Polrestabes Bandung saat lantasnya. Nah, kita pengen membedah nih, Ibu, satu persatu ya. Seperti yang pertama itu tentang pengendara kendaraan bermotor yang menggunakan ponsel saat berkendara. Nah, seperti apa, Ibu, risiko terburuknya jika ini dilakukan? Artinya jika melakukan pelanggaran menggunakan ponsel saat berkendara. Betul ya, Mas? Maksudnya untuk di undang-undang pun sudah tersantum pasal untuk melarang itu. Jadi, kalau untuk kita berbicara masalah risiko, akan fatal ya. Contohnya di beberapa contoh, penggunaan ponsel itu, ya kita bisa mencelakai diri kita sendiri, bisa risikonya ke orang lain. Untuk misalnya kita memakai ponsel pada saat menggunakan kendaraan roda empat, bertabrakan dengan roda dua, itu bisa fatal sekali. Walaupun bukan roda dua, sesama dengan roda empat pun itu bisa fatal sekali. Oke, ini kan, Bu, penggunaan ponsel atau aktivitas lain itu kan yang berbahaya itu mengganggu konsentrasi ya sebenarnya. Nah, beberapa masyarakat mungkin, ya saya sendiri dulu saat di lapangan itu sering melakukan pelanggaran ini. Ya, artinya di saat menuju ke lapangan, kita harus memeriksa atau Google Maps dan sebagainya lah. Banyaklah saat ini yang jadi alasan dari masyarakat atau mungkin pembenaran. Betul. Saya kan pakai, apa namanya, cantolannya ya, kerangkanya, saya kan pakai handsfree dan sebagainya. Nah, sebenarnya yang jadi berbahaya itu apakah memang mutlak hanya terkait dengan konsentrasi pengendara atau cara kita menggenggam gadget-gadget ini, Bu? Ya, kemana sebenarnya? Otomatis pada saat kita fokus ke handphone, mau itu sebagai Google Maps atau telepon mungkin kan, bisa sambil telepon juga, itu sebenarnya konsentrasi kita terhadap jalan pun itu sudah tergambung. Terbagi ya. Nah, jadi mau kita pakai hand holder ya, sekarang ya apa, phone holder kayak gitu, itu sama dengan kita pegang, itu sebenarnya konsentrasinya sudah sama-sama terbagi sih sebenarnya. Jadi, lebih baik pada saat kita berkendara, apabila ada urusan yang melibatkan handphone, mungkin kita bisa menepi sebentar lah. Ya, pokoknya bukan, tentunya bukan di bawah pelang, di larang stop ya. Jadi kita menepi, kita cari tempat aman, baru kita selesaikan dulu, baru kita bisa jalan lagi. Oke, ya, jadi informasi suka cita, duka cita itu bisa mengganggu, Bu ya. Misalkan naik gaji nih, wah terlalu bahagia, terlalu gembira bisa berbahaya juga, Bu ya. Karena saya pribadi pernah mengalami, maksudnya pada saat di jalan, bawa mobil, ada berita duka, itu udah, 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 udah. Tidak bisa jernih lagi, Bu ya, untuk berkendara dan untuk menerima informasi yang masuk itu ya. Oke, itu ya tribuners, artinya kita harus tetap fokus karena poinnya tadi yang disampaikan bahwa ini bukan fokusnya tentang handphonenya, Bu, tapi konsentrasi kita yang diganggu ya, tentang apa yang informasi yang kita terima dari gadget itu. Nah, terus kemudian ini, Bu, yang saat ini masih sangat-sangat marak, pengendara di bawah umur. Nah, boleh mungkin disampaikan lagi, Bu, untuk edukasi kepada masyarakat, khususnya orang-orang tua, ya, yang saat ini, ah, di jalan kampung kok, yaudah dilatih aja anaknya ya, nggak taunya anaknya di saat lepas dari perhatian orang tua ke jalan raya. Seperti apa, Bu, edukasi kepada masyarakat? Eh, sekali lagi kita himbau ya terhadap orang tua yang punya anak di bawah umur. Maksudnya di bawah umur itu kan kita diundang-undang 17 tahun ya. 17 tahun baru punya KTP, baru boleh membuat SIM. Jadi, untuk anak-anak yang di bawah umur 17 tahun diharapkan tidak menggunakan kendaraan pribadi. Maksudnya mau roda dua maupun roda empat gitu. Jadi, kadang ada juga pola pikirnya, yaudah jangan motor deh, bahaya ke mobil aja gitu kan. Ada juga yang seperti itu gitu. Nah, itu sebenarnya juga tidak boleh, sebenarnya sama aja sih. Pokoknya yang namanya di bawah umur, itu kan tingkat kematangan emosional di jalan itu belum stabil. Jadi, masih apa ya, apalagi kalau masih kayak rumah-rumah aja gitu. Wah, di jalan kalau udah bawa pengendaraan pribadi itu kan kayak dia penguasa jalan, ibaratnya seperti itu. Nah, itu yang membahayakan untuk pengendara lain. Maksudnya untuk dirinya sendiri pun maupun pengendara lain gitu. Jadi, dihimbau kepada para orang tua, kalau bisa jangan diberikan izin dulu untuk menggunakan. Kalaupun misalnya mau, bu nggak ada, apa namanya, saya kerja atau nggak istri kerja, anak-anak di rumah tidak. Mungkin dibiarkan menggunakan kendaraan pribadi, biar mobilitas mereka tidak terganggu, barangkak seperti itu. Diatur lagi deh, ininya gitu. Maksudnya diatur lagi bagaimana penggunaan kendaraan untuk anak-anaknya sendiri gitu. Artinya mau di jalan perkampungan, ataupun di jalan raya, bahkan lebih parahnya di jalan tol, itu tetap tidak boleh, bu ya? Harap bersabar. Harap bersabar sampai anaknya umur 17 tahun gitu. Sesuai hukum, karena tribunus artinya ada hukum yang mengatur ya, untuk boleh memegang SIM, boleh memiliki SIM. Dan tentunya kepemilikan SIM itu juga harus mengikuti prosedur, bu ya? Betul. Tidak sembarangan dapat SIM dalam datang langsung dapat. Tidak sembarangan. Ada ujian-ujian yang harus dipahami, karena tidak butuh hanya sertifikatnya saja, bu ya? Betul, betul. Keahliannya juga harus teruji. Nah, seperti itu. Oke. Baik, di masa hampir 2 minggu, bu ya, 10-23 Juli ini, apakah ada rencana dari Kamsel ini untuk melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, bu? Terkait dengan, kan rawannya itu anak-anak sekolah, SMP, sudah mengemudi, seperti itu. Kebetulan ada, mas. Jadi kita menunggu, ini kebetulan lagi libur sekolah sampai tanggal 12, ya. Jadi, kita menunggu itu, kita akan masuk-masuk ke sekolah-sekolah, melaksanakan binluh, terutama ke tingkat menengah atas, ya. Menengah atas, ya. Itu yang paling ramai sekarang itu adalah tingkat menengah atas, sudah banyak bawa kendaraan sendiri. Nah, itu kita pasti akan masuk ke sekolah-sekolah, sih, melakukan binluh. Oke. Akan ada bimbingan, ada penyeluruhan-penyeluruhan sosialisasi, ya. Iya, sosialisasi, betul. Dan kita juga akan bekerjasama dengan para gurunya, akan kita ajak sharing untuk masalah ini. Mungkin ada karena beberapa sekolah juga sebenarnya mengeluhkan, ya. Mengeluhkan murid-murid mereka yang bawa kendaraan kenal potbrong dan segala macam. Itu sebenarnya beberapa yang kita terima, sebenarnya mereka tidak memperbolehkan, gitu. Cuman kadang dari guru-gurunya pun, dari pihak sekolah, kewalahan untuk memenuhi atas. Putus asap, ya. Putus asap, ya. Betul. Serahkan ke polisi aja deh, gitu, ya. Betul. Jadi, ya, kita akan membangun kerjasama itu, kita akan masuk-masuk sekolah, kita akan mencoba mensosialisasikan, memberikan penyeluruhan, lah, untuk itu, gitu. Oke. Karena untuk menengah atas ini, ada yang memang sudah boleh untuk mendapatkan SIM, Bu, ya. Ada yang belum, gitu, ya. Tergantung umurnya, sih. Iya, tergantung umurnya, ya. Jadi, mungkin dia sekolahnya telat, atau seperti apa, banyak kasus. Iya, banyak-banyak. Jadi, bercampur. Kalau SMA, dia pasti di bawah 17, Bu, ya. Pasti di bawah 17. SMP, SMP. Kalau SMP, pasti di bawah 17 tahun. Oke. Poin yang ketiga, nih, Bu. Terkait dengan pengendara yang berboncengan lebih dari satu orang. Ini menjadi salah satu sasaran dari operasi patuh lodaya 2023. Kenapa? Karena di kendaraan roda 2 itu hanya diperuntukkan dua orang, ya. Dua orang. Jadi, kalau untuk tiga orang, itu bisa, apa ya, ibaratnya, space-nya pun tidak muat. Yang dikhawatirkan itu adalah ketidakseimbangan yang pasti. Dan kenyamanan pengemudi juga, Bu, ya. Betul. Pasti kan tidak nyaman. Kalau udah sempit-sempitkan itu pasti tidak nyaman, Mas. Keseimbangan, sih, yang paling sering dirasakan itu adalah, apa ya, keseimbangan itu tidak sama dengan pada saat kita berboncengan secara normal. Dua orang, gitu. Atau kadang yang berdua saja, keseimbangan itu masih agak sedikit terganggu, apalagi bonceng tiga, ya, kan, seperti itu. Lebih dari satu, lah, eh, lebih dari, iya, lebih dari satu orang. Nah, itu paling belakang bisa jatuh. Kalau misalnya tidak benar atau bagaimana, itu yang bahaya, sih, itu. Bisa sampai ke depan, gitu, Bu, ya. Iya. Buker sampai ke depan, gitu, ya. Yang di belakang sampai paling pojok, ya, Bu. Iya, benar. Sering sampai di besinya, ya. Iya, sampai di besinya. Kalau besinya enggak ada sampai ke batok lampu, ya. Sampai batok lampu itu sangat berbahaya, ya. Trippingos artinya cukup hanya dua orang yang ada di atas sepeda motor. Jadi kan yang diboncengnya satu. Yang diboncengnya hanya satu. Nah, sekarang nih, Bu, ya, banyak juga modifikasi-modifikasi. Ini kan, saya kan hanya bawa anak kecil, ya, dikasih tempat duduk di depan, dan sebagainya. Dan kelihatannya sih safety, nih, Bu, ya. Khususnya buat anak kecil, kelihatannya safety. Ada pakai rota, dan sebagainya, lah. Gimana sih, Bu, edukasi kepada masyarakat terkait dengan masyarakat itu sering membedakan, kan kita bukan orang dewasa, ini anak kecil, dan sebagainya. Apa nih, Bu, edukasi yang bisa dibagikan kepada masyarakat, kepada penonton, terkait dengan ini? Mungkin alasan pembenaran, lah, gitu. Khusus untuk roda dua, ya, berarti, ya, motor. Ini misalnya masih dilema, sih, karena di kultur kita yang seperti itu. Hanya saja, kita mencoba untuk selalu memberikan, apa ya, ibaratnya warning, lah, ibaratnya warning, atau nggak menyarankan bahwa cari cara yang benar-benar aman, gitu. Ada sekarang itu mungkin banyak yang anaknya ada tempatnya, gitu kan, ada kursinya yang di depan. Itu, kan nggak pakai safety belt, ya, kalau di motor, gitu. Kalau saya pribadi, kalau jatuh, itu pasti anaknya udah pasti kelempar. Betul. Ya, kan, gitu. Sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Jadi, kalau untuk anak kecil, itu kita masih benar-benar, apa ya, ibaratnya mencari formula yang tepat, lah, untuk solusi dari itu. Karena, ya, kita sarankan sosialasi, susah, akan-akan banyak-banyak pro kontra di masyarakat masalah itu. Jadi, dilematis, ya, ya. Dilematis kalau untuk roda dua. Kalau untuk roda empat, saya rasa tidak terlalu ini, ya, kalau untuk roda empat, karena untuk anak-anak itu sudah ada namanya karsit. Ya, jadi, dari bayi sampai, mungkin patokannya berat, ya, untuk karsit itu, itu masih bisa duduk di karsit. Betul. Tapi, kalau untuk roda dua, kita masih cari cara, nih, bagaimana ini, Bu. Artinya, dari pihak kepolisian sendiri akan terus melakukan imbau-imbauan, Bu, ya. Betul. Dan menjelaskan risiko-risiko agar masyarakat mungkin secara perlahan, ya, bisa untuk berpikir. Betul. Seperti apa keselamatan. Yang utama adalah keselamatan, seperti itu, Bu. Karena, tribunus, bisa kita lihat, ya, artinya, khususnya di musim-musim mudik, biasanya, Bu, ya, musim-musim mudik, pihak kepolisian tidak menindak. Tapi, hanya memberikan imbauan, Bu, ya. Memberikan imbauan. Dan, bahkan, memberikan solusi, memberikan bis gratis untuk mudik, dan sebagainya. Banyak sekali solusi yang diberikan oleh jajaran kepolisian untuk membuat masyarakat tetap aman. Nah, seperti itu. Oke. Baik, Bu. Ini terkait dengan, masih tentang keamanan secara fisik, ya. Menjadi sasaran dalam operasi ini adalah akan diberikan teguran jika tidak menggunakan helm SNI, ya, helm SNI. Nah, sekarang banyak juga, nih, Bu, yang beralasan ketinggalan, lah, dan apalah, itu, ya, menggunakan helm sepeda, lah, dan sebagainya. Seperti apa, sih, Bu, pentingnya helm SNI ini berstandar nasional ini seperti apa? Sebenarnya sudah jadi rahasia umum, ya. Maksudnya, untuk masyarakat pun sudah tahu resiko terbesarnya pada saat tidak menggunakan helm SNI seperti apa. Di beberapa, apa, bisa pada saat kecelakaan, itu helm SNI itu kemungkinan besar bisa melindungi bagian kepala kita. Itu yang paling fatal, ya, kan. Kalau misalnya penggunaan helm sepeda, itu kan ininya beda, ya. Maksudnya, sepeda dan motor pun kecepatannya sudah beda. Artinya helm ini bukan aksesoris, Bu, ya? Bukan, dong. Jadi, apa ya, kita sering menghimbau bahwa ini tuh untuk kepentingan masyarakat sendiri, gitu. Penggunaan helm SNI itu bukan hanya ibaratnya polisi yang mencari alasan untuk ini apa segala macem. Tidak, karena helm itu untuk kebaikan masyarakat sendiri, gitu. Karena pada saat kecelakaan, fatalitas paling-paling itu adalah pada saat bagian kepala. Terbentur di bagian kepala itu yang fatal banget, saya kira. Jadi, penggunaan helm SNI itu bisa melindungi itu, sih. Melindungi bagian kepala. Mengurangi fatalitas, lah, ibaratnya. Baik, imbawan dari kepolisian terhadap penggunaan helm, nih, Bu. Ada yang masih lengkap, nih, pakai nge-click, nih. Karena istilahnya nge-click. Ada yang pakai, apa ya namanya? Cover, ya, kaca, gitu. Pakai kaca. Ada yang tidak, nih. Ada yang hanya kacamata di atas, ya, Bu, ya. Kayak pororo. Helm pororo. Gimana, sih, Bu, sebenarnya penggunaan helm yang baik dan tepat selain helm itu wajib SNI? Penggunaan yang wajib itu yang baik, ya? Lengkapnya helm itu seperti apa, sih, Bu? Yang pasti helm SNI itu helm yang, apa namanya, ada pengaitnya, itu sudah pasti. Karena pada saat jatuh, jangan sampai, kita sudah pakai helm SNI, tidak dikaitkan, itu helm bisa terlepas, gitu loh. Nah, itu juga, itu juga fatal, sih, kalau akibatnya, gitu. Jadi, yang baik itu adalah pengaitnya dikaitkan sampai bunyi klik. Sampai klik. Dan harus pas, ya, Bu. Harus pas. Biar tidak terlepas, dan sebagainya. Dan, itu tadi untuk pengendara roda dua, Bu. Nah, pengendara mobil, nih, ya, kadang, sabuk pengaman itu, safety belt itu hanya, ya, seperti tadi, aksesoris. Aksesoris, hanya, kalau ada polisi itu diklikin, atau di, asal, gitu, Bu, tidak. Bahkan, beberapa penggunaan safety belt itu, joknya yang dikasih safety belt, gitu, Bu. Supaya sensornya tidak bunyi. Nah, gimana, Bu, sebenarnya, Bu? Lagi-lagi kembali ke tadi, ya. Jadi, untuk safety belt di roda tempat itu, diciptakan bukan hanya untuk aksesoris. Jadi, sudah ada fungsinya. Itu fungsinya itu adalah pada saat kecelakaan, kita, pengendara itu tidak terlempar. Ya, kan, pada saat tabrakan tidak terlempar, lah. Itu gunanya safety belt. Jadi, himbawan lagi kepada masyarakat yang hanya berpikir bahwa safety belt itu aksesoris, itu untuk keselamatan diri sendiri, sebenarnya. Ya, kan, pada, jangan sampai pada saat kecelakaan, kita terlempar, keluar, itu lebih fatal. Lebih fatal lagi, ya. Gunakan dengan tepat. Gunakan dengan tepat. Dan sesuai fungsinya, Bu, ya. Betul. Bukan joknya yang dikasih kadek, ya. Betul. Dari depan. Iya, dari depan. Bukan di belakang, Bu, ya. Nilang di belakang, itu. Jadi, harap diperhatikan ya, tribunals artinya safety belt itu bukan hanya sekedar aksesoris, tapi sebagai salah satu untuk pencegahan. Betul. Ya, pencegahan agar saat terjadinya kecelakaan, kita tidak fatal. Betul. Jiwa kita itu masih aman dan selamat. Nah, seperti itu. Bu, sebelum kita ke poin-poin, tiga poin lagi nih ya, ada tiga poin lagi. Nah, ini namanya kan operasi Patulodaya 2023. Nah, apakah setiap pelanggar-pelanggar ini akan diberikan surat, surat cinta, surat hilang dari pihak kepolisian? Seperti apa, Bu? Iya, jadi untuk operasi Patulodaya 2023 ini, penegakan hukumnya, dalam bidang penegakan hukumnya, kita sifatnya menghimbau ya. Menegur, teguran, kita sifatnya teguran dan dikedepankan itu menggunakan etle. Oke. Iya, etle mobile maupun etle statis. Jadi, untuk persoan nilain di lapangan, kita sifatnya teguran. Oke, sifatnya teguran, tapi jangan karena itu masyarakat jadi seenaknya, Bu. Iya, betul dong. Sebelum diterapkan ini lagi, aduh, di jalanan ya, sangat kerasa kacau. Semoga dengan adanya operasi patuh Lodaya 2023 ini, semakin meningkatkan keseharan masyarakat ya, melalui teguran-teguran itu yang kita laksanakan selama dua minggu ini. Oke, ya kita ke poin kelima, Bu. Terkait dengan menjadi sasaran dalam operasi ini adalah pengendara dilarang berkendara jika dalam kondisi di bawah pengaruh alkohol. Atau mungkin obat-obat yang bisa menyebabkan antuk gitu, Bu ya. Bisa. Bisa kayak gitu, jadi seperti apa, Bu? Apakah ini karena halusinasi yang bisa berbahaya, seperti apa nih, Bu? Halo Naseb, kita menghimbau saja, selalu menghimbau bahwa penggunaan kendaraan itu dalam keadaan, apa ya? Staminanya bagus lah ya? Iya, staminanya bagus. Sudah sadar ya, Bu? Sudah pasti. Dalam keadaan sadar? Dalam keadaan sadar, terus sehat gitu. Dan makanya disarankan kalau misalnya tidak enak badan atau pusing atau apa segala macam di bawah pengaruh obat yang berefek ngantuk atau segala macam, itu lebih baik tidak menggunakan kendaraan. Apalagi di bawah alkohol. Kalau di bawah alkohol, kita sudah banyak sekali kejadian, contohnya kecelakaan yang diakibatkan pengaruh alkohol. Itu biasanya dini hari, Bu ya. Dini hari menjelang subuh, ya. Menjelang subuh, saat orang merasa bahagia, mungkin seperti itu. Tapi tetap memaksakan diri untuk berkendara. Itu sangat bahaya, Bu ya. Bisa berbahaya. Dan beberapa orang-orang yang terkenal juga banyak yang jadi korban jiwa, Bu ya. Akibat berkendara dalam pengaruh alkohol, ya. Kita sudah banyak contohnya. Jadi ini bukan hanya angan-angan ya, Tribunarus. Artinya bukan hanya bayangan-bayangan saja. Ini sudah real dan sudah ada korbannya, seperti itu. Nah, ini yang berikutnya nih. Tentang berkendara melawan arus. Melawan arus. Jalan Soekarno-Hatta yang sebesar itu tetap ada nih, Bu. Yang melawan arus ini. Tetap melawan arus dan... Oke lah, kalau jalan perkampungan ya. Ini di jalan-jalan nasional, di jalan-jalan provinsi, ruas-ruas jalan itu tetap melawan arus. Nah, seperti apa, Bu, imbauannya kepada masyarakat? Himbauannya lagi-lagi yang namanya melanggar rambu-rambu, ya. Maksudnya melanggar peraturan lalu lintas itu pasti akan ada imbasnya. Ya kan? Imbasnya dalam artian yang paling utama itu adalah tentang keselamatan diri. Nah, salah satunya adalah melawan arus itu. Melawan arus itu, apalagi di jalan besar Soekarno-Hatta itu kan mendahului, kan bisa, harus memang sebelah kanan, cuman kan karena jalan yang besar. Nah, itu kalau ada yang tiba-tiba mendahului, tidak melihat yang melawan arus. Wah. Jadi gitu sih, yang paling, yang paling ini di beberapa kejadian, itu kejadian seperti itu, gitu. Jadi, ada yang melawan arus, tiba-tiba dari arah berlawanan itu mendahului, tidak melihat kendaraan dari depan, tertabrak. Oke, baik, Bu. Bisa dibagikan nggak, Bu, ke masyarakat, ya, kepada penonton? Apa yang harus kita lakukan kepada orang-orang pelanggar, khususnya yang melawan arus? Nah, kadang saya sendiri, Bu, ya, bawa motor, nih, bawa motor, kita udah lihat nih, dari jarak 10 meter, kita udah emosi nih, Bu. Tapi, aduh, gimana ya kalau sampai kita berantem, sampai nada suara, sampai meningi, apa sih yang harusnya kita lakukan, Bu, kepada pelanggar-pelanggar ini, khususnya yang melawan arus, Bu? Semua kesadaran hukum itu kembali ke diri masing-masing, ya. Tapi, sebagai salah satu cara berbuat kita untuk bermanfaat kepada orang lain, Ya, mungkin tidak saat itu, tapi, secara tanpa sadar, itu apabila kita lakukan secara terus-menerus, itu mungkin akan, ini, himbah aja sih, nggak apa-apa. Kalau ini, maksudnya, Bapak, kalau Bapak seperti ini, atau Ibu seperti ini, nanti Ibu atau Bapak sendiri loh, yang terluka, dan mungkin akan, apa ibaratnya, mencelakakan orang lain juga, gitu loh. Sementara sih, secara, ini, untuk menghindari. Kalau yang negurnya, polwan kali, bisa ini, Bu, ya, lulu, ya. Kalau yang negurnya kita, ya, sesama pria nih, berhadapan, waduh, itu kayaknya, emosinya mungkin bisa kebablasan. Nah, itu tadi artinya bisa diberikan juga, Bu, ya, peringatan awal, ya, peringatan awal kepada masyarakat agar tidak melawan arus. Betul. Nah, dan banyak juga nih, Bu, masyarakat tentang melawan arus ini, sering banget nih, Bu, yang salah itu yang paling ngotot. Nah, gimana sih, Bu, caranya supaya kita tetap sabar, ya, itu tidak ngotot diluan, dan akhirnya bisa berpotensi, apa ya, tidak terjadi keselakaan, tapi akhirnya penganiayaan jatuhnya nih, Bu. Ya, memang kalau untuk itu masih tetap, ya, itu karena balik lagi kita ke kultur masyarakat yang memang seperti itu, jadi, kalau kita sarankan, itu daripada menimbulkan keributan dan segala macemnya, kita bisa membantu, salah satu, apa ya, salah satu cara masyarakat membantu tugas polisi itu adalah saling mengingatkan satu sama lain, kan, gitu. Jadi, bantu untuk mengingatkan saja. Ya, itu ya. Jadi, beberapa daerah-daerah, ya, di kawasan kota Bandung, saya termasuk pengguna Jalan Soekarno-Hatta nih, Bu, arah ujung berung itu, memang, apa ya, kesabaran itu dilatih, Bu. Khususnya kalau kita melewati rel kereta di Cikudapateh, atau di Cimindi, dan di Rapatan Daguchi-Kepayang, yang arah di Patiukur, Nah, itu kesabaran kita memang benar-benar diatih. Sambil curhat, ya, ini, Bu. Iya, Bu, sambil curhat, daripada kita berantem, sama itu, ya, nambah tua, ya, makin tua, ya, bagi, senyum aja, lah. Oke, biarkan ibu polon yang akan memberikan teguran, pasti akan lebih luluh nih, para pelanggar-pelanggar lalu lintas, ya. Oke, dan banyak terkait dengan melanggar lalu lintas melawan arus ini, dengan alasan yang terbanyak yang saya survei kecil-kecilan itu, Bu, saya dekat, hanya itu, gitu. Saya mau masuk ke persimpangan itu doang, gitu, jadi, ya, kesabaran yang benar-benar di uji, Bu. Nah, ini tentang pengendara yang melebihi batas kecepatan, Ibu. Nah, menariknya ini, ada, apakah ada, nih, perbedaan-perbedaan kecepatan maksimal, misalkan di jalan tol, atau jalan komplek, atau jalan arteri, ya, jalur biasa, yang non-jalan tol, apakah ada, Bu, keperbedaannya? Kalau untuk di jalan tol sama di jalan arteri, jelas berbeda, ya. Kalau tidak salah, itu untuk di jalan tol sekitar 60 km per jam, dan, iya, dan maksimal. Dan berarti, untuk jalan arteri, harus di bawah itu. Oke. Harus di bawah itu. Sekitar 20 sampai 20, sampai 40 lah, baratnya seperti itu. Itu pun sudah, sudah, sudah lumayan, ya. Oke. Apalagi kalau macet-macetan, nggak akan bisa begitu. Untuk di jalan perkampungan, dan kompleks, seperti apa, Bu? Jalan... Ini kan agarawan, ya. Anak kecil, dan sebagainya. Betul. Itu sekitar, ya, di 10 sampai 20 km per jam, itu sudah ini, sih. Karena kan, apalagi di perkampungan, itu biasanya dari masyarakat pun sudah membangun, sudah membuat, apa, polisi tidur masing-masing, gitu kan. Walaupun, besarnya nggak, nggak teratur, ya. Betul itu, sih, sebagai, sebagai pengingat juga, sih, ya. Sebagai penghimbauan juga buat masyarakat, agar tidak ngebut-ngebutan, kan, gitu, di jalan perkampungan. Iya. Kadang, bangun polisi tidur, ditanjakan. Ya, pokoknya bervariasi, lah, kalau jalan-jalan di perkampungan, ya, Bu. Nah, ini, Bu, ini kan ada tujuh, ya. Ada tujuh yang menjadi target sasaran dalam operasi Patulodaya 2023. Nah, sepertinya, kelompok atau pengendara-pengendara yang sering menggunakan kenalpot Brong, ini merasa nyaman, nih, Bu. Tidak ada dibahas, nih. Aduh, berarti kita bisa, dong. Kita aman, dong. Seperti apa, Bu? Kalau untuk kenalpot Brong, kita sebelum operasi Patulodaya pun sudah ada, apa namanya, kegiatan, ya. Dan itu sebenarnya tidak berubah, sih. Jadi, tetap diatensi untuk kenalpot Brong itu, karena memang sangat meresahkan masyarakat juga. Jadi, di luar dari operasi Patulodaya 2023, dengan tujuh sasaran, itu tetap akan kita... Dan dimusnahkan. Dan dimusnahkan. Dan dimusnahkan, ya, betul. Luar biasa sekali. Ini cukup mengganggu, Bu, ya, masalah... Sangat, sih, kalau menurut saya sangat. Untuk saya pribadi pun, karena saya punya anak kecil, ya, di rumah. Jadi, untuk kenalpot Brong itu, saya benar-benar resah, sih. Oke, ya, ya. Oke, baik. Itu tadi, Tribunas, terkait dengan apa yang menjadi target-target sasaran pada operasi Lodaya 2023, ya. Ada tujuh poin yang menjadi fokus utama, Bu, ya. Betul. Tujuh poin. Bukan berarti, yang seperti kami bahas tadi itu, bukan berarti poin-poin yang selama ini sudah berjalan, itu tidak menjadi perhatian. Itu akan tetap berjalan. Betul. Seperti penggunaan kenalpot, ya, Bu, ya. Betul. Kebut-kebutan. Betul. Aksi kejahatan balap liar, mungkin, ya, Bu, ya. Balap liar. Dan kelompok bermotor atau geng motor, ya. Betul. Itu akan... Tetap menjadi atensi. Menjadi atensi, ya. Dari pimpinan kepolisian sendiri, ini tidak main-main, ya. Tidak main-main untuk perhatiannya kepada kelompok bermotor yang ugal-ugalan itu sangat-sangat tegas, Bu, ya. Betul. Perintahnya itu sangat-sangat tegas. Oke, baik. Ada beberapa hal lagi, nih, Bu, ya, terkait dengan aktivitas di jalanan. Ya, aktivitas di jalanan saat operasi patuh lodaya. Kalau masyarakat umum, mungkin pahamnya rajia, deh, Bu. Rajia, rajia. Orang-orang pada pasti rajia. Wah, ada rajia, ada rajia, ada rajia. Kadang, nih, saya memintakan Ibu untuk memberikan edukasi, nih, kepada masyarakat, ya. Terkait dengan, balik ke awal tadi, tentang konsentrasi. Orang-orang yang, mohon maaf, merokok saat berkendara, ya. Mungkin kita tidak membahas tentang apa undang-undangnya, apa dasar-dasar hukumnya. Tapi kita akan membahas seperti apa imbauan kepada masyarakat. Sebenarnya risikonya apa, sih, Bu? Kalau misalkan orang berkendara, terkadang kalau kita menegur orang-orang yang berkendara sambil merokok, mereka bilang, saya ngantuk, saya harus merokok, dan sebagainya. Dia hanya membuat nyaman dirinya. Seperti apa, sih, Bu? Bahayanya. Untuk pengendara yang merokok, ya, sering juga saya temuin di jalan, itu, dan kadang spontanitas. Saya himbau juga, sih, bahwa resiko dari merokok pada saat berkendara, itu abunya, ya, Mas. Abunya itu bisa kena ke pengendara yang di belakang, gitu. Dan itu, kalau misalnya kena mata, kan sakit, ya. Betul, betul. Perih. Perih, itu jelas sangat mengganggu. Apalagi kendaraan yang di belakang itu adalah sepeda motor, yang mungkin, apalagi yang bawa anak-anak, itu kan sangat-sangat berbahaya sekali, gitu. Jadi, dihimbau kepada masyarakat, jangan deh. Kalau untuk, apa, sambil-sambil merokok itu, ya, mungkin nyaman untuk dirinya sendiri, tapi membahayakan untuk orang lain. Apalagi kadang bara apinya masih ada, tuh, Bu? Betul, betul. Abu dan bara apinya itu, kalau terbang ke belakang, kan, di bawah angin, yang kena pengendara di belakang, ya, kalau pengendara di bawah mobil, ya, nggak masalah, kan, gitu. Tapi, kalau misalnya yang paling parah itu adalah pada saat di belakangnya itu kendaraan bermotor, yang bawa anak-anak, ada yang helmnya mungkin tidak ada kacanya, iya. Itu yang kasih. Kalau mungkin kena baju, ya, bisa dijahit, ya, Bu. Kalau bisa kena mata, urusannya repot, ya. Bisa juga kena tangan, ya, kan. Maksudnya, mungkin pengendara yang tidak pakai sarung tangan, itu abunya, bara apinya, kena tangannya, ya, itu sih merugikan orang lain, sih. Merugikan orang lain, ya. Mungkin dia aman, tidak mengantuk, ya, karena mungkin bagi pada perokok, berkendara sambil merokok itu akan membuat segar, ya, Bu. Nah, ini ada lagi nih, Bu. Tentang yang anggapan masyarakat bahwa operasi ini adalah rajia, nih. Rajia, rajia. Banyak sekali, nih, di tengah-tengah masyarakat yang beranggapan bahwa, wah, polisi nggak boleh tuh waktu rajia menilang, kalau kita tidak bayar pajak, dan sebagainya. Nah, seperti apa sih, Bu, bisa dibagikan kepada masyarakat? Sebenarnya kolaborasinya untuk terkait dengan pajak ini, kolaborasi instansinya seperti apa, dan baiknya seperti apa, masyarakat? Kalau untuk, itu beda, beda ini, ya. Institusi, ya. Maksudnya, beda kewenangan, ya. Beda kewenangan, dan kita selalu memang berkolaborasi untuk itu, tapi untuk pada saat yang sekarang operasi patuh itu kita tidak menjadikan itu sasaran. Sasaran, ya. Oke. Jadi, kita hanya fokus ke tujuh sasaran, ya, Bu. Oke. Ya. Yang menjadi terakhir, nih, Bu, sebelum closing-an dari Bu nanti. Di saat akan ada bapak dan ibu polisi yang akan melakukan operasi ini, para pelanggar ini akan secara refleks, nih, Bu, akan menghindar, akan putar balik, dan sebagainya. Apa, nih, Bu? Itu kan bisa membahayakan juga, nih. Betul. Terkadang remendadak, lah, atau seperti apa. Apa, nih, imbawan yang bisa ibu sampaikan kepada para pengendara-pengendara yang mungkin kelupaan membawa surat-surat berkendaranya, atau berboceng empat, seperti apa, Bu, imbawannya? Untuk imbawan, jelas, ya. Kita mensosialisasikan ini pun itu sebagai salah satu bentuk imbawan persiapan kepada masyarakat bahwa kepolisian sudah sedang melaksanakan operasi patuh. Pelodaya itu yang bertujuan menertibkan masyarakat, sih. Jadi, persiapan kepada masyarakat yang sehari-harinya membawa kendaraan, dari sekarang diperhatikan. Kelengkapannya, dari mulai kendaraan pribadi, kelengkapannya, terus, apa namanya, SIM, STNK-nya, surat-suratnya, itu agar dicek sendiri, gitu loh. Agar dicek secara pribadi apakah sudah lengkap atau belum, gitu. Jadi, pada saat berkendara sudah merasa aman, gitu. Maksudnya, maupun mau bertemu dengan petugas, nanti di jalan, sudah tidak takut lagi, sudah tidak akan menghindar, sudah tidak akan putar balik, seperti itu. Oke, baik. Itu tadi ya, Tribunals, terkait dengan perbincangan kita pada, dengan Ibu AKP Indah, dari Satlantas, Forest Abus, Bandung, di unit Kamsel, ya. Keamanan dan keselamatan, oke. Khususnya di bagian lalu lintas. Nah, kita sudah berbicara dan menyampaikan, menjabarkan, tujuh poin yang menjadi target operasi patuh lodaya 2023, dengan, mungkin tagline-nya tentang patuh dan tertib berlintas sebagai moralitas bangsa, seperti itu, ya. Berlintas sebagai moralitas bangsa. Nah, pada intinya, tetap jaga keselamatan, lengkapi setiap surat-surat berkendara, dan tujuh poin ini sebaiknya dipatuhi, Ibu, ya. Betul. Harus dipatuhi. Betul. Di operasi patuh lodaya 2023 ini. Baik, demikian Tribunals untuk perbincangan kami. pada program Inspirasi Tribun Jabar. Terima kasih, dan sampai jumpa pada program berikutnya.